Intro Kembali lagi bersama kami di stand up comedy Indonesia One X Tawa mempersatu bangsa, let's make love Ya kalau gitu kita langsung panggalkan saja Ya Bandanio Aduh Bagus Yo my man Balik lagi dengan gue Next Carlos Paling berat job gue hari ini Gue dapet job double Mesti stand up sambil jadi juri tamu Senang gue ada Next Carlos nanti kita collab bisa lah Soalnya kalau lu nolak gue bisa jahat sama lu Lu bisa gue culik channel lu gue ambil gue nge host gak ada yang bisa bedain Apa susahnya cuman makan cuy Gue juga bisa Dan sekedar info betul Next Carlos tuh diundang kesini gara-gara gue Karena dia komen di channel Kompas TV Di Youtube Kompas TV Nih liat Tuh Dek pulang mama nyariin Ini so akrab lu Dasar pansos Lucu banget Bilang aja lu pingin diajak Kompas Kalau lu gak komen gini yang diundang tuh Chef Arnold Chef Arnold lagi Ngomongin soal kuliner Untung ada timernya kalau gak habis lu satu jam Orang Cina itu punya tradisi makan meja Namanya catok Itu ada di kondangan Nah itu beda sama prasmanan Kalau prasmanan kita ambil piring Ngantri Berantem sama ibu-ibu diantrian baru makan Selesai makan kita naik ke atas panggung Kasih selamat ke kedua mempelai Selamat-selamat turun panggung Kita julitin acaranya Makanannya gak enak Istrinya pelakor Bentar juga cerai Nah normalnya prasmanan kan gitu Terus Kita Apa namanya Ini bikin ngeblank Gue Kesel gitu sama orang-orang di prasmanan Karena standarnya gitu-gitu aja Standarnya gitu-gitu aja Sebentar sedikit lagi Ini topinya bikin ngeblank Gue kesel gitu Soalnya lanjut Ciotak Ciotak Makan prasmanan Bisa-bisa Respect Gak usah tepuk tangan Gue masih kuat Nah di acara Ciotak itu makanannya gak ketebak Kita makanannya gak ketebak Kita sering disuguhin makanan aneh Gue pernah disuguhin sup sirip ikan hiu Sup sirip ikan hiu Makanan ilegal Merusak lingkungan dan gak enak Pas gue makan Itu rasanya kayak kue tiau kenyal-kenyal gitu Hambar Jadi selama ini kita membunuh jutaan hiu Cuma buat makan daging rasa kue tiau Gak bener Udah gitu Di ciotak Di makan meja Itu kita Apa namanya Duduk sama sembilan orang yang gak dikenal Katanya bagus untuk bangun relasi Gue masuk kondakan bukan untuk bangun relasi Untuk makan gratis Ngapain gue masuk kondakan Kalau gue mau bangun relasi ya Gue masuk partai Ngapain masuk situ Soalnya gue selalu diajak ngobrol sama ngekongkoh Oke Usaha apa Nah orang Cina kalau ngajak ngobrol Itu bilangnya usaha apa Bukan kerja apa Usaha apa Saya guru Oh guru Usaha sampingannya apa Saya usaha Gak ada usaha sampingan Oh gitu Gak pikiran gitu Pengen usaha apa Yah Saya lagi usaha berat Untuk gak lempar sup ikan hiu ini ke wajah Anda Nah itu Sekian selamat lalu Terima kasih Selanjutnya Alif Selamat tinggal Karma soalnya Kenyala abangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena di usia gue yang masih muda bang Gue menderita penyakit diabetes Penyakit gula bang Bang harus bisa bolak-balik rumah makan Gue bolak-balik rumah sakit Cek gula darah gue bang Jujur gue dapet tema kuliner sedih banget Pertama gue sedih karena gue gak bisa makan Makanan Indonesia Yang kedua gue sedih Gimana caranya ngeyakinin Kalian kalau gue beneran diabetes Lagutan gue stand up Dibilang nyari lucunya doang Bang Radit Ntar nih Gak percaya bang Radit ya David sumbing enak Bilang sumbing ada buktinya valid Gue diabetes gimana bang Makanya kalau dia menjuri masih gak percaya Udah lah abis gue stand up gak usah kasih komentar Kasih aja gue nasi sepiring Gue yakin gula darah gue lebih tinggi daripada LPM Yang bikin gue sedih Diabetes gue ini karena keturunan bang Dari nyokap gue Dan gue juga anak broken home Anak broken home lain Orang tuanya pisah ninggalin harta gonogini Kenapa cuman gue yang orang tuanya pisah Ninggalin penyakit begini Gue iri sama Bang Karos Bang Karos lu bisa nge-review minuman-minuman manis kan bang Contohnya minuman boba bisa kan Gue gak bisa Efek diabetes ini bikin ngantuk Kalo gue nge-review boba jatohnya bobo Makanya dari show satu orang bilang Bang Radit kerjaannya nyender, lemes, ngantuk Gue mau positive thinking Bukan karena pesertanya gak lucu Mungkin aja Bang Radit kena gula Gak pernah minum boba kan bang Fix lu gula Gue juga gak bisa sekarang nongkrem di kedai kopi Bisa Cuman pala gue puyeng nih kalo minum kopi Gula darah gue naik Yang bisa gue minum sekarang cuman air putih Pertanyaannya kalo minum air putih Ngapain di kedai kopi Sekarang gue dateng ke ITSE Bang Ke kontor HP pura-pura nanya disuguhin air putih Ngapain gue ke kedai kopi Minuman di kedai kopi juga pasti semua ada gulanya Sekalinya gak ada tuh kopinya ekspresso Americano, Toraja yang cafe-nya tinggi banget Iya pala gue gak pusing cuman jantung gue nih deg-degan Persis kayak mau ngelamar anak Abri Deg-degan banget tuh Yang penting gue gak ngeblank Ben ya Gak apa-apa ada LPM tipis yang penting gak ngeblank Ya karena gue juga gak bisa minum lagi bang Minuman selain kopi apa yang bisa gue minum Red velvet Coklat Es teh manis Ya Allah Kata manis Di es teh manis Buat gue udah gak ada manis-manisnya Di kuping gue nih kedengerannya es teh meninggal bang Terima kasih semuanya gue Alis Selamat malam Oke Oke itu dia tadi Ben Daniel dan juga Alif Rivelino Betul sekali Memang Karma cepet banget ya baru bilang tadi Ben ngeblank Alif pun ngeblank Baik kita akan langsung depan juri Gimana ada depan juri nih Iya Gue rasa sih sebenernya gak ada hubungan ya sama ngeblanknya Gue juga gak tau apa yang terjadi karena sebenernya nyamat Semuanya tuh baik-baik aja sebenernya Lu tuh lagi happy-happy aja Gue prediksi Sebagai seorang pemanggu Gue prediksi lu gak disiplin Ada satu momen dalam lu ketika stand up Pala lu lu biarin Melayang kemana Kadang-kadang Kalo di level orang yang baru stand up Kadang-kadang dia bisa ngeblank karena pecah Itu karena dia gak disiplin Dia biarin diri dia keluar dari side-nya dia Menikmati itu Kemudian dia lurus lagi Nah dalam konteks lu mungkin bukan karena pecah Tapi prediksi gue ada ketidakdisiplinan Dari diri lu Lu sempet melayang sebentar Sisanya adalah panik Yang mana sebenernya berusaha untuk ditutupin Tapi ternyata gak balik gitu Nah kalo Alip Seandainya lu lolos Lu minggu depan mesti sangat Memperbaiki performa lu Lu tipis banget di gue Yang terbaik dari lu tuh adalah Gula darah lebih tinggi dari LPM Itu pun gak menciptakan tawa yang rada gede Jadi gue gak tau apa yang terjadi ya Tapi Jadi kan kita masih ada peserta-peserta lain Tapi jangan-jangan omongan lu barusan terhadap Ben Itu bukan Bukan berarti menyelamatkan lu juga Gue gak tau juri-juri yang lain Jadi ya Gue masih bingung sama penilaian gue Ben lo yang meja makan sama meja prasmanan Urutannya bener Atau harusnya lo meja makan dulu Udah bener Cuma kebanyakan diganti kemarin Ya karena itu lo lupa begitu selesai Beat meja prasmanan Sambil gosip Eh sambil julitin acara Begitu Iya memang sulit di analisa Jadi kenapa lo lupa itu ya Cuman ya memang akhirnya jadi mengurangi penilaian Karena ada Sebenernya lo mengatasinya juga udah lumayan tenang gitu Tapi kok lama banget baliknya ininya Apa sih Ingetan lo itu lama banget Jadi memang itu agak dragging banget Alip Kalau lo memang gula karena penyakit turunan Mungkin lo coba tanjakan Wow Wow Sangat segar Sangat segar Sangat segar Ya 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 Itu adalah jokes lo di set apa di penampilan malam hari ini Apa tuh mesti Rumah makan Gue mah ke rumah sakit Gue mau gini gue dikasih harta yang begini Boban Bobo gitu Dan itu hampir semua pantranya gitu Jadi kebaca Dan memang terasa penurunan dibanding minggu lalu gitu Iya Bandanio tadi Padahal gue abis ketawa ngakak banget tuh Yang pas lo bilang Prasmanan itu ngomongin Ngejulitin itu tuh Gue lagi ketawa banget tuh Tiba-tiba abis itu hilang Sayang banget tuh di bagian terbaik Yang menurut gue dari satu set itu Cuman gue balik lagi ya Gue gak tau kenapa ya Lo udah sempet mau coba nyari lagi tapi hilang lagi gitu Sayangnya sih lo nutup Buat gue di push aja gitu Gimanapun caranya Jadi kan kita jadi memasukin faktor kekurangan waktu jadinya Ngomongin tentang waktunya Bandanio Sebenernya waktunya tuh udah pas Oh waktunya pas Waktunya pas Berarti gak ada kurang Jadi gak ada kurang Jadi Bandanio karena tadi dia ngeblank Terus waktunya tetep berjalan Nah terus dia ngejalani materinya Dan waktunya berhenti Udah pas Oke oke Oh berarti Kalau soal hitung-hitungan sama orang Cina gak salah lah Ya kalau kayak gitu jadi adu LPM sih menurut gue ya Karena gue pikir tadi beneran waktunya kurang gitu Karena bener loh dari depan ke tengah itu bagus banget Lucu banget Lucu banget Gila itu Sayang banget itu Ya kita lihat nanti penjurannya bakal kayak gimana Cuman buat Alif Kalau kemarin gue bilang soal mental Kalau hari ini menurut gue penulisan gitu loh Gue jadi bertanya-tanya kemana Alif di tiga penampilan pertama Itu lo harus nemuin lagi diri lo Liv gitu Dari sisi penulisan maupun dari performance Menurut gue lo punya potensi gede banget gitu Tapi lo harus ketemu diri lo yang dulu gitu aja sih Ya terima kasih Ya terima kasih Bang Buat band Gue kan nonton lo dari awal stand up Terus lo kayaknya pake Maksudnya pake gue Gak pake gue Oke 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 Lu coba lah ya Maksudnya lo mengimpersonate gue kan Maksudnya memakai gue sebagai ini Tapi waktu itu tawanya gak banyak Karena mungkin gak banyak yang tau Nah terus makin kesini Pas gue hari ini jadi juri Terus lo Ya tadi gue memperlihatkan wajah gue juga Yang memang mirip Terus lo mulai dengan Pake gesture Pake topi gitu Itu gue pecah banget Maksudnya ya gue udah ketawa disitu Udah tepuk tangan kita Iya itu bagus banget Jadi pas itu kita mau nikmatin Cuma sayang lo ngeblank kan Mudah-mudahan semua aman Buat Alif Waktu lo mulai Bilang Lo masih kecil tapi Punya diabetes Gue gak tau mesti ketawa apa enggak Soalnya gue juga Udah mulai dikit nih offset nih Wah parah Parah Ini ada bintang tamu dibikin tersinggung mulu hari ini Pertama bapaknya diungkit Penyakitnya diungkit Bukan Sebenernya gak tersinggung Lo yang kompor Iya Bener Pada in room udah gak ada Tetep ada kompornya ada di lu Karena konteksnya gak begitu Maksud gue tuh Dia masih kecil tapi Udah kena gula darah Itu gue kaget Entah itu bener apa enggak gitu Maksudnya Jadi gue gak tau mesti ketawa apa enggak gitu Kita akan langsung lanjutkan lagi Dengan peserta lainnya Di stand up comedy Indonesia One X Tau umur satu bangsa Let's talk love Cabe banget ya Ben ya Parah lo cuman joget-joget gitu doang loh Ngantuk gue Ngerik tiduran pas mentoring Tenang Udah gue siapin nih Apaan nih Kok Enak Ini namanya top cappuccino The Italian taste of cappuccino Terbuat dari biji kopi premium Yang diproses secara modern Hingga menghasilkan wangi Yang bikin kita strong Dan gak ngantuk lagi Jangan lupa Minumnya pake Crunchy chocomalt Yang menggoda ini Aromanya so good Yuk minum Muki foamnya Tenggol banget Enak Tastes so delicioso Bener kan Gak bikin ngantuk lagi Bener banget Special moment ini Didukung oleh Kira Waduh Milaki Milaki Ternyata itu Ikan mentah Dan ada satu menu favorit Namanya tuh Bubur palapa Dia suka posting tuh Foto bubur Sama topping kacangnya banyak Terima kasih telah menonton